Hai, saya Putri Gladys. Kembali lagi bersama kami di Masak.TV Kali ini Gladys mau bikin English Fruit Cake Tapi sebelum bikin kue-nya, teman-teman yang belum subscribe Youtube-nya Masak.TV wajib subscribe dulu Terus follow semua sosial media kita Yang ada di bawah sini ya Dan kalau misalkan mau nanya-nanya resep Boleh lewat line-nya at Masak.TV Kalau gitu sekarang kita mulai bikin English Fruit Cake Pertama-tama yang dimixer duluan itu butter sama gulanya Ini gulanya dari gula pasir yang udah di blender Supaya nanti waktu dimixer larutnya dia lebih cepat Nah English Fruit Cake ini termasuk salah satu jenis butter cake ya Pengembangan dari butter cake Jadi dia pakai teknik sugar butter method Atau gula dan mentega yang akan dimixer duluan Biasanya kan kalau sponge cake Dia telur dulu dengan gula Tapi kalau sugar butter method ini Untuk kue yang jenisnya padat Yang dimixer duluan Butter atau margarin Kemudian sama gula Nah ini kita mixer dulu sampai lembut Sampai creamy Sampai lembut dan creamy Gladys mau potong-potongin dulu Ini ada bahan-bahan pelengkapnya Ada ceri merah, ceri hijau, reskade, ada kismis Kismisnya kan basah nih Nah dia berat supaya nanti dia nggak tenggelam Ini dikasih terigu dulu sedikit Terus diaduk ini Jadi English Fruit Cake ini di dalamnya ada buah-buah kering Bisa dikasih kacang-kacangan juga Di sini Gladys pakai mede sama almond Sekarang kita potong-potong dulu nih Kayak cerinya ini kan masih terlalu besar Jadi lebih kecil Seperti ini jadi kotak-kotak Mentega sama gulanya udah mulai larut Sekarang Gladys mau pecahkan ini telurnya dulu Nanti pas dituanginnya harus satu-satu Sekarang kita tuangin ke dalam situ Sudah Ketikin Nah ini bahan-bahan kering dari mulai terigu Baking powder digabungin Terus ini ada bumbu spekuk Supaya aromanya lebih enak Tapi ada beberapa orang juga kan yang gak suka nih Sama aroma spekuk Kalau gak mau pakai juga gak patah Terus ini diaduk dulu Sampai rata Jadi katanya English Fruit Cake ini pada zaman dahulu kala Ini sengaja dibikin untuk perbekalan selama untuk di jalan Karena rasa kuehnya yang manis Kemudian bahan-bahannya juga dari buah-buah kering Nah katanya English Fruit Cake ini bisa awet hingga berbulan-bulan Jadi cocok untuk bekal di perjalanan Nah ini udah tercampur rata Sekarang ini kita tuangin ke sini Bertahap sambil diaduk dengan spatula Kita folding Nah ini loyangnya juga udah siap Udah diolesin sama margarin Dan kita beri terigu Sekarang kita masukkan bahan-bahan keringnya Ada skade Sama skade yang sisaan aja tuh sayang Nah ini ada cherry Cherry yang tadi kita potong-potong Terus ini tadi kismis Ini ada almond Almondnya udah dipanggang Soalnya kalau nggak dipanggang dulu Nanti dia rasanya Kerasa ya maksudnya Kalau kacang mentah tuh Aromanya nggak sewangi kacang yang udah dipanggang dulu Ini juga ada kacang mede Udah dipotong-potong Terus juga udah dipanggang Kita aduk Sip Sekarang kita panggang di suhu 170-180 derajat Sekitar 25-30 menit Atau sampai matang Setelah 25 menit Sudah matang Kita keluarin dari oven Jangan lupa dimatikan Karena kadang-kadang Setelah itu kita suka lupa Untuk matikan oven Taraaa Udah jadi Cantik banget warnanya Kuehnya ngembang Terus si Raisin Kismis Kacang Sama sekadanya Dia muncul di permukaan ya Artinya dia Buah-buah keringnya tersebar Di berbagai macam Apa namanya Kuehnya Karena kalau Ada juga yang suka bikin tuh Buah-buahannya Pada turun ke bawah Ketika proses pembakaran Oke kalau gitu Kali ini Reset English Fruit Cake Sudah selesai Mudah-mudahan bisa dicoba di rumah Kalau misalkan bingung Sama resepnya Bisa tanya lewat lain Di At Masak TV Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Dan Twitternya Dapur Gladies At Dapur Gladies Yang penting tetap di Masak.TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih.